Ahmad Sahroni minta Kapolri usut kasus istri laporkan suami KDRT ke polisi malah jadi tersangka. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni ikut menyoroti kasus istri yang lapor KDRT ke polisi malah jadi tersangka. Kasus istri di Depok yang malah jadi tersangka usai lapor soal penganiayaan dalam rumah tangga, KDRT, viral di media sosial. Padahal, bukti penganiayaan sudah terlihat jelas. Kasus KDRT ini awalnya diunggah di akun Twitter adik korban, yakni Saharahanum di mana dirinya membuat sebuah narasi agar kakaknya yang menjadi korban KDRT mendapatkan keadilan. Dalam cuitan tersebut, ia juga mengunggah foto bukti penganiayaan yang memperlihatkan wajah memar dan babak belur sang kakak. Unggahan tersebut lantas mendapat atensi dari warganet sekaligus Ahmad Sahroni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengunggah foto bukti penganiayaan tersebut. Manarik dibahas, tulisnya dikutip dari akun Instagram Ahmad Sahroni 88, Rabu, 24 Mei 2023. Tak hanya itu saja, ia juga memention Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mohon perhatian Bapak Kapolri Listio Sigit Prababra KDRT kok JD tersangka, sambung dia. Sebelumnya, viral di media sosial seorang wanita yang melaporkan kasus KDRT ke polisi justru ditetapkan menjadi tersangka. Kejadian ini dibagikan oleh pengguna akun Twitter Saharahanum di mana dirinya membuat sebuah trade agar kakaknya yang menjadi korban KDRT mendapatkan keadilan. Kakak gue korban KDRT malah dijadikan tersangka. Dipaksa damai sama suaminya, kakak gue gak mau malah dijadikan tersangka, bunyi cuitan tersebut seperti yang dikutip tribunbengkulu.com Rabu, 24 Mei 2023. Dalam cuitannya itu, Saharahanum menceritakan bagaimana sang kakak seringkali mendapatkan penganiaan dari suaminya. Namanya Putri Balkis. 14 tahun berumah tangga, belasan kali dianiaya suami. Sampai hampir kehilangan nyawa. Pada bulan-bulan Februari ia mengatakan bahwa telah terjadi penganiaan terhadap parah terhadap sang kakak, Putri Balkis. Dalam postingan tersebut, ia juga memberilahkan beberapa bukti foto yang memperlihatkan wajah kakaknya yang memar-memar dan babak belur. Kakak gue matanya disiram boncabe, dijadotin kepalanya ke tembok dan dijambak rambutnya, tutur dia. Usai kejadian menjelaskan jika Putri Balkis sudah mendatangi ke polisan untuk melaporkan tindak KDRT tersebut. Ia mendatangi Polres Depok, kemudian divisum dan mengguh hasil laporan. Tapi ternyata suaminya malah melaporkan dia balik dengan laporan KDRT. Setelah menunggu kurang lebih dua bulan, anehnya, tanpa ada saksi kakak gue malah jadi tersangka juga, ujar Sarah. Alhasil Putri Balkis yang menjadi korban KDRT harus ditahan si Polres Depok selama dua hari. Sementara suaminya tidak ditahan sama sekali. Kakak gue selalu diam dan bertahan karena selalu diancam kalau keluarga gue mau dibunuh, kakak gue tahu suaminya punya pistol, jadi dia takut untuk laporin hal ini ke polisi, tambah Sahara. Tak hanya KDRT, menurut Sahara sang kakak juga mendapat ancaman. Sang kakak bahkan didesak untuk mengambil jalur damai dengan keluarga suaminya. Padahal kakak gue korban, sampai diancam dan hampir kehilangan nyawanya. Apa harus sampai kakak gue meninggal dulu baru dapat keadilan, tukasnya. Cuitan soal kasus KDRT ini lantas mendapat sorotan hingga viral di media sosial. Banyak warganet yang merasa prihatin dan terheran-heran dengan kasus tersebut. Gatega lihatnya semoga kakaknya mendapatkan keadilan pelaku KDRT harus masuk penjara siapapun dia karena kalau sempai menganiaya begitu bukan berumah tangga namanya, tulis salah satu warganet. Polisi katanya mengayomi. Ini manusia udah bonop gitu masih dijadiin tersangka? Mata kalian ketutup apaan ampe-ampe gak bisa bedain mana korban mana tersangka, tulis warganet lainnya. Semoga secepatnya ditindak lanjut, timpal warganet lainnya lagi.